Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini adalah kegiatan jadis petolong di rumah pohon di hari ke-22 dan di hari ini aku sendirian karena memang kemarin di video yang kemarin baru aja semalam ada yang komen kalau misalkan pengen ngeliat aku sendirian katanya kalau misalkan dibantu sama babet ngeliatnya jadi gak enak karena babetnya cowok padahal memang babet itu adalah saudara dan kebetulan gak cuma berdua sama babet aja tapi ada temen yang ngebantuin juga jadi bertiga kan tapi berhubung ada yang komen begitu dan sudah aku memutuskan untuk baik gak usah kesini dulu kayaknya aku harus sendirian dulu jadi yaudah kita coba dulu kita sendirian karena aku udah lama gak sendirian juga kan dan hari ini kondisi rumah pohon cerah ya suasannya nanti berawan gitu jadi ada di beberapa video juga yang mempertanyakan kenapa sih balik lagi di rumah pohon aku kan entah itu baru menonton aku kembali atau gimana aku gak ngerti terus gimana ya jadi ini status soalannya itu adalah kan dulu aku sempet bikin video disini di tahun 2021 2021 awal kayaknya aku pindah membuat rumah pohon disini dengan bentuk yang sama tapi untuk bentuk rumah pohon atapnya itu itu berbeda jadi dulu itu cuman kayak rumah pohon biasa yang atapnya itu itu cuman miring gini doang dan ada ini kan lahan sebelah sini adalah lahan kebun saudaranya Babe saudara dari Babe jadi itu pernah bilang kalau misalkan lahan ini tuh gak boleh dipakai lagi katanya orangnya marah karena apa ya kebunnya itu tuh kita buka padahal kita udah izin sama yang menggarap kebunnya terus ternyata itu adalah pemilik yang baru yang gak yang sebenarnya bukan gak mengizinkan sih cuman dia mempertanyakan ini siapa yang bikin ini terus pas waktu udah ketemu dan ternyata orangnya malah seneng aku aku buat rumah pohon disini karena kata dia bisa sekalian dipakai juga untuk dia ketika berkebun jadi kalau misalkan dia lagi menggarap kebunnya jadi kan ini menggarap lahannya jadi ini kan sebenarnya dulu tertutup banget ya kayak hutan banget terus penuh hutan bambu juga dan sekarang ini lahannya udah dibuka terus bambu-bambunya udah pada abis karena mau dijadiin lahan untuk pertanian seperti terong jagung terus labu kuning dan sebagainya deh jadi ternyata pas ketemu tuh mereka seneng karena ini aku buatin karena kan di lahannya mereka belum ada pondok seperti ini kan jadi ketika mereka lagi di lahannya terus ketika hujan mereka bisa sambil berteduh disini jadi seanggaknya mereka tuh seneng karena dibuatin ruang pohon lah intinya pokoknya pada intinya adalah aku udah diizinkan 100% untuk menggunakan lahan ini jadi kata yang punya lahan pake-pake aja gak apa-apa terus juga aku kemarin pengen ngebersihin ini izin dulu terus katanya gak apa-apa dibersihin aja sekalian kan hitung-hitung ngebantuin untuk membersihkan lahan perkebunannya dia jadi kemarin tuh dia ngebersihin lahan sebelah sana aku ngebersihin lahan sebelah sini cuman memang belum semua terus ada beberapa pohon pinang yang terlalu rapat itu dia bilang udah tebangin aja gak apa-apa daripada mengganggu terus kalau terlalu rapat juga gak bagus jadinya jadi beberapa ada yang aku tebangin itu memang seatas izin yang punyanya jadi ini sebelah kanannya sih belum semua sama sebelah kirinya belum terlalu banyak yang aku bersihkan karena masih tak proses untuk pembersihan karena kemarin aku fokus pembuatan rumah pohonnya dulu jadi aku selama pembuatan proses rumah pohon ini kan aku gak pernah bikin video-video yang lain entah kayak dari pendahiannya atau boostcraftnya itu aku gak pernah lagi jadi kemungkinan setelah apa namanya setelah project rumah setelah project 30 hari di rumah pohon ini kemungkinan besar aku akan melakukan untuk melakukan kegiatannya di boostcraft jadi memang basic aku kan dari awal pendakian boostcraft dan solo camping bukan rumah pohon tapi kebetulan memang banyak yang senang rumah pohon jadi yaudah aku bikin rumah pohon sampai beberapa kali kan sampai pindah-pindah karena yang sebelah sana rusak terus yang sebelah sana apa namanya gak ada lahan bambu jadi proses pengambilan bambunya itu jauh dan lama jadi pindah ke sini lagi sampai bambunya malah udah pada habis tapi tapi untungnya ini rumah pohon udah jadi pas bambunya udah habis dan kemungkinannya itu aku bakalan melakukan kegiatan aku untuk di boostcraft dan solo camping karena di belakang sini kan yang ini kan udah dibuka gitu lahannya dan sebelah sana belum jadi yang sebelah sana kemungkinan bakalan aku pakai untuk kayak boostcraft dan solo camping kayaknya seru sih karena aku udah lama banget gak kayak gitu kan jadi kayak ada rasa eh kapan ya seru nih kayaknya suasana boostcraft jadi kangen dan kemarin aku dapet beberapa DM dari Instagram dari sahabat-sahabat aku di Youtube jadi pada nge-DM di Instagram aku di ad-dmaharani 012 supaya gitu deh jadi banyak yang nanyain kenapa aku gak pernah upload video terbaru terus kenapa aku videonya itu tuh satu bulan yang lalu video barunya kemana kok gak ada padahal itu aku selalu upload video terbaru terus tiap hari sampai di project rumah pohon yang di 30 hari di rumah pohon ini mereka gak bisa nonton entah karena apa notifikasi gak dapet padahal mereka udah subscribe terus ketika mereka searching di video di Youtube channel Gadis Petualang mereka gak menemukan video video terbaru atau aku upload video baru jadi kayak di channel Youtube aku tuh kayak upload itu terakhir satu bulan yang lalu video terbarunya gak ada entah itu karena apa tapi aku cuma minta sama sahabat Gadis Petualang semuanya yang udah nonton video aku tolong dibantu di share supaya mereka semua bisa nonton entah itu di akun media sosial kalian atau dimana intinya di like aja di like dan di share pokoknya setiap penonton jangan lupa untuk like dan share like dan share itu sangat membantu banget untuk aku supaya penontonnya banyak lagi seperti dulu karena dulu tuh banyak banget yang share banyak banget yang komen banyak banget yang like jadi rekomendasi Youtube itu langsung legit naik drastis banget beda dengan sekarang aku kalau cerita kayak ngap gitu jadi kegiatan aku di rumah pohon ini kemungkinan besar hanya hari ini ya hari ke-22 ini kemungkinan besar hanya kayak bersantai dan membersihkan lahan-lahan rumah pohon yang masih ada bagian-bagian yang kotornya jadi kayak misalkan sampah-sampah yang di depan yang udah aku bakarin ini ada setengahnya itu yang kayak belum terbakar jadi mau aku bakar-bakarin terus sebelah kanan sama sebelah tanahnya mau aku bakar-bakar kemarin juga pokoknya hari ini kegiatannya kayak hanya membersihkan dan bersantai-santai karena kegiatannya udah selesai kemungkinan hanya diseling-selingin sama bercucuk tanam dan lain sebagainya deh jadi project rumah pohon yang ke-30 hari itu aku selesaikan sampai di 22 hari ini aja jadi besok kita bisa langsung untuk melakukan kegiatan bushcraftnya udah kangen banget karena kayak bushcraft itu lebih seru gitu lebih menantang karena proses pembuatan itu lebih bisa dilihat sama penonton semua terus juga aku bisa mengajarkan sedikit ilmu yang aku bisa untuk bushcraft di hutan karena aku lihat beberapa hari ini penonton gadis petulong hanya stuck di seribu penonton gak masuk akal banget 23 ribu subscriber tapi penontonnya hanya stuck di 4 ribu 5 ribu paling banyak tapi udah seminggu ini hanya seribu aja entah kalian bosen atau gimana aku gak ngerti tapi aku ini berubah fashion aku di bushcraft dan solo camping dan pendakian lagi gitu jadi kegiatan bushcraft itu menurut aku lebih seru sih daripada kalau di rumah pohon kalau di rumah pohon memang untuk enaknya itu kayak bersantai kayak menenangkan pikiran itu enak sih tapi kalau bushcraft itu gak kalah enak karena yang pertama kegiatannya banyak terus yang kedua tempatnya pindah-pindah terus bushcraftnya juga kayak lebih seru apa ya kayak tempat-tempat untuk kita tinggalin terus kita buat bushcraftnya itu beda-beda gitu jadi udah beda tempat beda apa namanya beda proses pembuatan bushcraftnya ya intinya lebih menunjukkan kekreatifan kita gitu daripada kalau misalkan di rumah pohon itu kayak cuman bersosok tanam tapi kalau misalkan di bushcraft itu lebih banyak kayak mengajarkan seseorang untuk kalau misalkan kayak tersasar di hutan gimana cara membuat shelternya terus apa aja yang bisa dimakan ketika kita tersasar di hutan pas ketika kita ngapinya makanan itu lebih banyak ilmunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hey mengapa kau begitu di siang hari kawan terima kasih 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 terima kasih